Selamat menikmati. Di wilayah perbatasan negara, kerusakan ekosistem laut akibat perilaku manusia juga harus dibenahi. Potensi hilangnya pulau-pulau kecil terluar juga harus diantisipasi. Perencanaan tata ruang mulai digeser tidak hanya semata-mata berbasis pada daratan saja. Antisipasi semua ini perlu kerjasama semua pihak demi mencapai Indonesia yang utuh dan berdaulat sebagai negara maritim di mata dunia internasional. Saya melihat disinilah peran penting asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia atau aspek sindu. Hadir sebagai sebuah organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dengan pemerintah pusat dan industri atau swasta, serta pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri. Berdiri sejak tahun 2017, peran aspek sindu makin terasa bagi kedaulatan Indonesia. Terima kasih atas segala kiprahnya dalam ikut membangun dan memajukan wilayah perairan Indonesia. Saya yakin maritim pulih lebih cepat, maritim bangkit lebih kuat. Dan itu tidak akan pernah bisa lepas dari peran aspek sindu. Aspek sindu, satu laut sejuta manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.